Selamat datang di season ke-33, yeay! Yeay, emm, gue gak tau ya harus seneng apa sedih, karena ya berarti kita bakalan reuni kembali nih di tier Kramat. Huhuhu, selamat hari badak internasional, Jui. Karena sekarang kita semua duduk sama rata di tier Ijo, pastinya lo semua udah siap-siap nih buat push rank brutal di awal season. Eits, tapi tunggu dulu, kalau mau push rank jangan sampai salah pake hero ya, Jui. Jadi di video kali ini, gue bakalan ngebahas tentang 3 hero for power meta dari setiap role. Dimana gue bakalan rekomenin 3 hero terkuat dan terbaik di meta sekarang dari Role Fighter, Meek, Marshman, Assassin, Tank, dan juga Support. So, tanpa basa-basi lagi, asal-asal kita masuk ke dalam videonya. Kita mulai hero meta dari Role Fighter. Yang ketiga, Yu Song. Hero meta fighter yang wajib lo beli sekarang ada si Yu Song. Si Lumanaga 1 ini beneran jadi hero fighter yang mendominasi banget di XP lane. Lo tau sendiri kan, kalau misalnya Yu Song ini tipikal hero yang gak kenal takut, walaupun harus berhadapan dengan 5 lawan sekaligus. Keunggulan pasif spell farm miliknya inilah yang bisa bikin Yu Song tahan banting. Makin banyak lawannya juga bukannya modar, yang ada malah tambah kuat. Jadi buat lo lo pada para user XP lane yang mau push brutal di awal season ini, langsung aja gasin tanpa ragu all in BP kalian buat beli Yu Song chui. Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Yang kedua, Julian. Hero meta fighter yang wajib lo beli sekarang ada si Julian. Ini hero yang habis debuff sama Papi Moonton bisa jadi pilihan buat lo pake di season sekarang. Julian ini merupakan tipikal hero yang mainnya pake kombo-kombo skill gitu cuy. Selama lo bisa menggunakan kombo dari skill-skillnya, hero ini beneran gak terkalahkan sih. Bahkan Julian ini fleksibel banget loh. Maksudnya mau lo pake di SP lane, mau lo pake di mid lane, mau lo pake sebagai jungler juga fine-fine aja. Apalagi dari early game aja, Julian ini udah bisa mendominasi lane berkat bantuan kombo miliknya. Sumpah sih, deril pereman SP lane saat ini cuy. Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Yang pertama, Alpha. Hero fighter meta yang wajib lo beli sekarang ada si Alpha. Hero yang terkenal banget dengan julukan hero bocil lah atau hero grandmaster ini beneran cocok banget buat lo pake di meta sekarang. Gue pribadi saranin pake alpha sebagai hero jungler aja ya cuy. Apalagi kalo misal lo lawan meta jungler tank, alpha ini beneran bisa counter hero-hero double dengan sangat mudah. Ya karena emang pasif alpha ini bakalan ngasih efektor damage ke arah lawan cuy. Dimana damage ini gak bisa dipendung oleh item apapun. Gak cuman itu, alpha ini juga tipikal hero yang tebel dan bisa sustain di garda paling depan. Tanpa coveran tank mah juga gak sih gak sih? Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Kita akan membahas hero dengan role magi. Yang ketiga, Zax. Hero mag meta yang wajib lo beli sekarang ada si Zax. Sumpah sih, semenjak Zax debuff kemarin, hero ini beneran broken parah. Terutama si Johnny milih Zax itu. Yang dulu awalnya nembak sekali-sekali, sekarang lasernya bakalan terus nyerang kayak orang lagi ngelas cuy. Karena Johnny-nya Zax ini udah kuat banget. Jadi malum aja kalo Zax sekarang bisa jadi preman di mid lane. Main hero ini juga santai banget. Lo tinggal spawn Johnny ke depan dan udah gitu doang, lo tinggal nganggur juga tetep dapet gold. Cocok buat yang ngemakr main nih. Walaupun kayak gitu, damage Zax ini gak bisa diajak bercanda loh cuy. So, langsung aja gas beli dah. Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Yang kedua, Vexana. Hero mag meta yang wajib lo beli sekarang ada si Vexana. Kayaknya hero mag yang tetep overpower dan tetep jadi meta dari season kemarin, ya si Vexana ini cuy. Vexana ini bisa dibilang enak banget loh. Ia bisa clear minion dengan cepat berkat bantuan pasif dan skill 2-nya. Dan yang gak kalah penting, dia punya efek terrifying yang gagu banget dari skill 1-nya. Ditambah lagi, Vexana ini bisa lemparin Lord ke arah yang lo mau. Udah kayak punya bodyguard pribadi gak sih? Keunggulan-keunggulan milik Vexana inilah yang bikin hero lawan pada kewalahan cuy. Jadi ya malam aja kan kalau misalnya Vexana ini masih mendominasi hingga sekarang. Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Yang pertama, Novaria. Hero mag meta yang wajib lo beli sekarang ada si Novaria. Salah satu hero high ground terbaik di Mobile Legends. Si Novaria ini tipikal hero mag yang enak banget sih. Dimana ia tipikal hero yang bisa main aman di belakang. Jadi cocok nih buat pemuja KDA. Gak cuman itu, Vexana ini bisa melakukan rotasi dengan cepat berkat mode skill 2-nya. Mau bantu SP, jungler, ataupun gold lane juga cepet aja rotasinya. Dan yang paling overpower adalah skill ultimate-nya. Dimana Novaria bisa membuka vision atau menerangi map sehingga lawannya mau ganking bakalan kelihatan semua. Udahnya Berlin, tipisannya sakit, kurang apa coba ada hero satu ini. Dan ini adalah rekomendasi World Emblem dari para top global. Selanjutnya kita akan membahas hero dengan role Marchman. Yang ketiga, Cloud. Hero Marchman meta yang wajib lo beli sekarang ada si Cloud. Karena si Roger, si Nathan udah pada di nerf nih sama si Moonton, si Cloud bakalan dengan mudah menunjukkan taringnya kembali. Emang sih, pake Cloud itu susah-susah gampang. Gak harus jaga stack lah, harus pinter cari posisi lah. Cuman kalo lu udah bisa itu semua, dia ini beneran jadi hero Marchman yang gak bisa dihentikan. Dengan modal kombo BMI dan Blessing to White aja, Cloud punya kesempatan untuk ratain 5 lawan sekali kusui. Apalagi damage dari kombo ini beneran gak ngotak banget. Beneran bisa bocorin secara instanya memiliki lawan. So, yakin gak mau pake Cloud di meta sekarang. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Yang kedua, Batrix. Hero Marchman meta yang wajib lo beli sekarang ada si Batrix. Ini nih salah satu hero Marchman yang punya pasif paling curang di Mobile Legends. Gimana gak curang sih cuy? Batrix ini bisa membawa empat senjata yang berbeda sekaligus di dalam pertandingan. Atau senjata Renner, Bennett, Whisker, dan juga Nibiru. Kempas senjata ini juga punya skill ultimate yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentu aja, lu bisa ganti senjata sesuai dengan kondisi di dalam pertandingan. Enak banget kan? Dengan adanya pasif ini membuat si Batrix masih menjadi hero Marchman yang dapat diandalkan di meta sekarang. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Yang pertama, Clean. Hero Marchman meta yang wajib lo beli sekarang ada si Clean. Salah satu hero Marchman yang gua jamin lo semua yang nonton video ini pasti udah punya dia. Keadilan talent Emblem baru dan item Malefic Gun membuat Clean menjadi Marchman yang ditakuti di Mobile Legends. Belum lagi di patch update kemarin, damage Clean di fase early game ini bakalan ditingkatkan cuy. Dengan adanya keunggulan-keunggulan inilah membuat Clean menjadi hero Marchman yang bisa menyaingi hero-hero preman di gold lane lainnya. Cara pake Clean juga gampang kok. Jadinya buat para pemula juga aman-aman aja dah buat pake dia di meta sekarang. Gimana menurut kalian cuy? Kasih tanggapan di kolom komentar ya. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Selanjutnya kita akan membahas hero dari role assassin. Hero assassin meta yang wajib lu beli sekarang ada si hell card. Kalo hero satu ini mah udah jelas broken banget sih cuy. Dimana sejak dia di buff oleh Moonton tentang pasif dan skill 2 nya, dia udah gak jadi hero jungler lagi loh. Melainkan sebagai hero armor damage. Karena pasif skill 2 hell card sekarang udah bisa ngisi otomatis, maka hell card dapat dengan mudah rotasi dan menculik hero carry milik lawan. Apalagi dengan kehadiran item baru Skypiercer, dimana item ini membuat lawan yang terkena one hit combo dari hell card bakalan langsung sirna. So, para user roamer damage gue saranin ambil hell card roam daripada pake saber roam. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Yang kedua, Link. Hero assassin meta yang wajib lu beli sekarang ada si Link. Salah satu hero assassin yang masih bisa mengimbangi gempuran di meta sekarang. Link ini merupakan hero high mekanik loh cuy. Jadinya buat para pemula jangan coba-coba di rank ya sebelum kalian latihan di klasik dulu. Hero ini punya keunggulan dimana ia bisa memanjat tembok. Dan dengan adanya pasif ini membuat Link dapat dengan mudah rotasi ke arah mana saja. Bahkan ia dapat dengan mudah menculik hero-hero lawan yang main di belakang berkat bantuan dari pasifnya. Kalau udah late game mah, udah deh. Hero-hero marksman sama magi lawan bakalan jadi santapan utamanya. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Yang pertama, Hayabusa. Hero assassin meta yang wajib lu beli sekarang ada si Hayabusa. Selain Link, ninja satu ini masih overpower kok dipakai di meta saat ini. Hayabusa ini makin overpower digunakan berkat adanya item baru Skypiercer tadi cuy. Dengan adanya item ini membuat Hayabusa makin diunggulkan ketika menculik hero-hero lawan menggunakan kombo dari skill-skillnya. Gak cuman itu, sebagai ninja dengan role assassin, tentu aja Hayabusa ini lincah banget berkat bayangan dari skill 2-nya. Jadi buat lulu pada para pemuja Hyper Assassin, gue rekomen banget buat lulu pada untuk pakai ninja satu ini. Gue jamin, kagak bakalan nyesel dah. Dan ini adalah kompetensi Blue Light Emblem dari para top global. Selanjutnya kita akan membahas hero meta dari role tank. Yang ketiga, Tigreal. Hero tank yang wajib lu beli sekarang ada si Tigreal. Kalo ini mah jelas banget, masih gak ada hero tank roamer yang bisa ngalahin si Tigreal. Apalagi dia ini hero armor yang gampang buat dipakai. Cuman modal spell flicker, skill ultimate, dan skill 2 aja udah bisa banget kagetin 5 lawan sekaligus. Dengan kombo yang simple kayak gini aja, lu udah bisa menggunakan Tigreal Jui. Simple kan? Gampang kan? Makanya itu buat para roamer di mental sekarang, gue masih berani rekomenin si Tigreal Jui. Asalkan lu tau tempo main, tau timing yang tepat buat montage, gue jamin dah lu bakalan gak jajak pabar terus tuh sama temen kalian. Dan ini adalah rekomendasi build emblem dari para top global. Yang kedua, Chip. Hero tank yang wajib lu beli sekarang ada si Chip. Ini nih, hero tank yang tangil banget. Dari early game, ia punya damage yang bisa dibilang gak ngotak banget untuk seukuran hero tank. Tapi yang mau gue omongin bukan itu Jui, melainkan skill ultimate si Chip ini. Dimana skill ultimate Chip ini bakalan membuka ruang teleportasi bagi tim kalian. Artinya, walaupun Chip sendirian maju ke depan, ia bakalan dengan mudah memanggil 4 temen yang berada di timnya. Nah, dengan artinya skill ini membuat kalian yang satu tim ama Chip bakalan dengan mudah untuk menculik hero-hero milik lawan. Enak banget kan? Dan ini adalah rekomendasi build emblem dari para top global. Yang pertama, Edit. Hero tank yang wajib lu beli sekarang ada si Edit. Ini nih, salah satu hero marksman berkedok tank. Karena skill ultimate Edit ini bakalan membuat dirinya berubah mode menjadi mode marksman. Di mode ini, serangan dan damage Edit beneran ditingkatkan Jui. Dan beneran sakit banget. Apalagi sekarang item Thunderbolt udah direfarm sama Moonton, yang membuat Edit bakalan lebih overpower digunakan di dalam pertandingan. Kurang apa coba. Efek yang Cipunya, damage gede, nyawa tebel, udah kayak hero C-Eater dah. Apalagi kalau di fase late game, damage-nya udah gak berjadib bentuk lagi, Cui. Dan ini adalah rekomendasi build emblem dari para top global. Selanjutnya, kita akan membahas hero meta dari role support. Yang ketiga, Matilda. Hero support yang wajib lu beli sekarang ada si Matilda. Hero satu ini masih oke-oke aja kok buat lu pake di meta sekarang. Walaupun sekarang meta tank udah jarang digunakan dalam pertandingan, tapi tetep aja Matilda masih dapat diandalkan sebagai hero support typical calling. Tapi kalau tim lu pake hero jungler fighter yang notabene lelet jalannya, udah sih kehadiran Matilda bakalan membantu banget. Karena skill 2 Matilda ini bisa menarik hero tim. Maka ketika war berlangsung, skill ini berkena banget untuk mengejar atau kapur dari kejaran lawan. So, menurut kalian masih worth it gak pake Matilda di meta sekarang? Dan ini adalah rekomendasi build emblem dari para top global. Yang kedua, Florine. Hero support yang wajib lu beli sekarang ada si Florine. Salah satu hero healing yang cukup populer di kalangan para cewek-cewek. Florine ini dapat dengan mudah memberikan dukungan efek healing menggunakan skill-skillnya. Florine ini cocok digomendasikan sama hero tim yang suka main barbar. Karena ketika war berlangsung, skill Florine ini dapat digunakan secara maksimal dengan memberikan efek healing kepada rekan yang berada di dekatnya. Dan skill ultimedia ini juga dapat memberikan dukungan efek healing ke seluruh timnya. Jadinya walaupun tim berada di kejauhan sekalipun, Florine masih bisa membantu cewek. Enak banget kan hero support satu ini? Dan ini terkontasi build emblem dari para top global. Yang pertama, Angela. Hero support yang wajib lu beli sekarang ada si Angela. Hero support kebanggaan ciwe-ciwe nih cuy. Hero yang mainnya beneran simpel banget, tapi overpower. Artinya skill ultimate Angela ini bikin dirinya dapat membantu rekan satu timnya. Dimana Angela bakal memasuki tubuh rekan satu timnya dan memberikan dukungan tambahan armor serta sekaligus memberikan efek healing. Kayak enak banget kan? Apalagi buat hero yang maju di kartu depan bakalan gak takut lagi karena udah pasti keback up sama si Angela. So, para user armor healing, gue saranin banget sih lu amarin hero satu ini di meta sekarang. Dan ini adalah kemampuan si build emblem dari para top global. Oke teman-teman, mungkin aja video yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Jika mungkin ada tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung aja tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Gue sebagai Naft menguntungkan diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!